Intro Halo tinggal-tinggal semuanya Ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim Hari ini Stella Kim bakal bahas Lagu opening dari Sinbisau Season 5 Nah karena reviewnya ini Versinya Stella Kim Jadi Stella Kim bakal bahas tentang yang paling buat kita baper Yaitu adalah Kemunculan si Conga Jadi Conga ini sebenernya siapa sih teman-teman Dia selalu ada muncul Di sela-sela Kang Lim dan Hari lagi bersamaan Dan ada beberapa Sin yang bikin teman-teman Pasti bakalan sedih Karena ada adegan dimana si Kang Lim ini Memilih Conga daripada si Hari Sampai akhirnya Hari itu Masuk ke dalam sebuah lubang Yang terlihat seperti sumur Di dalam lagu opening ini teman-teman Kemudian juga ada Gambar si Hari sudah memakai Baju baru Jadi bajunya itu ternyata ada simbol tengkorak Walaupun yang sudah mengecil teman-teman Jadi ada di dada sebelah kiri Atas itu ada simbol tengkorak dari Hari Dan bajunya ini sudah kembali Seperti yang season 3 yaitu hoodie Untuk celana dan kaos kakinya masih sama teman-teman Namun ghostballnya tentunya yang sudah upgrade Jadi ghostball terbaru yaitu ghostball Jiro Nah untuk ghostballnya ini Setelah Kim yakin pasti lebih kuat dari sebelumnya Untuk penampilan hari dan juga Kualitas dari animasi Season 5 ini juga bisa dibilang Sudah benar-benar upgrade banget Daripada yang season sebelumnya Nah jadi setelah Kim udah ngeliat tuh Sampai mau nangis juga Karena wow keren banget Ini pasti teman-teman semuanya Udah tidak sabar pengen nonton Dan setelah Kim lebih tidak sabar lagi Karena setelah Kim bakal nonton Dan review buat teman-teman semuanya Tanggal 30 Maret 2023 ini Nah untuk penampilan si Jubi Sepertinya Jubi terlihat lebih montok teman-teman ya Kalau si Sinbi sih masih tetap saja Jahil Jadi ada scene juga Dimana si Sinbi ini Mencoba menjahili si Jubi Tapi malah dia kena batunya sendiri Nah ini juga Pasti untuk penggemar si Ga'en Cewek lemah lembut Sahabat dari hari yang satu ini Walaupun pendiam itu Tapi ternyata dia mempunyai talenta Yang tersembunyi teman-teman Jadi ada scene dimana Si Duri dan juga Hyonu Sampai terpanah gitu sama si Ga'en Karena si Ga'en ada scene Dimana dia itu bermain biola Jadi wow bener-bener keren banget ya Udah bisa dibayangkan Kalau season 5 ini Si Ga'en tambah cantik teman-teman Nah ada juga scene-scene yang menyedihkan teman-teman Yaitu ada salah satunya Itu adalah si Hari dan Duri Sedang ada di balik kaca Nah di kacanya itu Ada terlihat seseorang yang terbaring Jadi sepertinya scene-nya ini ada di rumah sakit gitu teman-teman Nah kalau untuk makhluk-makhluknya Udah bisa kita lihat ya Jadi makhluknya itu udah unik-unik Dan sangat keren banget Sepertinya ada joker Terus ada juga makhluk-makhluk yang berambut panjang Bertaring Pokoknya keren-keren teman-teman Malahan ada juga penampilan dari seperti ikan hiu gitu teman-teman Jadi makhluk Entah makhluk dari lautan atau dari mana Yang pastinya juga ada si Kang Lim Dengan pedang barunya itu Yang ada lingkaran Itu terbalut gitu Dilingkari oleh naga teman-teman Jadi kali ini sepertinya Naganya si Kang Lim ini udah jadi naga emas teman-teman Di lagu opening ini si Kang Lim mengeluarkan kartunya dia Kartu jimatnya Kang Lim itu yang berwarna biru teman-teman Nah lalu dia memasukkannya dan akhirnya langsung menyatu dengan pedangnya Dan keluar sayapnya gitu pedangnya Lalu dia Jat gitu teman-teman Keluarlah si naga biru si Kang Lim Nah si Kang Lim ini udah rambutnya lebih keren Pedangnya lebih keren Wajahnya tampan Aduh pokoknya udah bisa dibilang paling perfect ya Paling yang sempurna dari antara season yang sebelumnya teman-teman Nah disaat si Kang Lim mengeluarkan naga birunya ini Tiba-tiba muncul dari langit Tapi langitnya itu berwarna orange gitu Seperti jingga Si Gwito Hyun Seperti si Gwito Hyun sih sepertinya Tapi kenapa ada perbedaan Yaitu adalah Wajahnya itu jadi lebih Gimana ya Lebih bandel Atau bisa dibilang rambutnya itu teman-teman lucu banget Jadi rambutnya lebih keriting-keriting gitu Sepertinya dia baru saja bangun dari tidur yang lama Jadi dia sepertinya lagi dikurung Waktu kemarin itu dia sempat terluka Kita kirain apakah si Gwito Hyun itu meninggal Atau gimana gitu kan Tapi ternyata sepertinya dia belum meninggal Namun dia mungkin terluka dan dibekukan gitu Tapi mungkin kali ini kalau menurut Stella Kim Dia muncul dan bangkit Akan melawan si Kang Lim lagi teman-teman Mungkin dia bisa-bisa lupa ingatan Atau gimana ya Ini hanya tebakan dari Stella Kim Yang setuju nanti bisa tulis di komen ya teman-teman Terus ada juga kemunculan dari si Rion teman-teman Nah kalau Rion ini udah tampan banget Tapi ada sisi-sisi Dimana kita curiga Kalau si Rion ini bakal menjadi jahat banget gitu Karena dia wajahnya itu Ada dua gitu Jadi ada yang Rion baik Dan Rion jahat Lalu si Rion ini selalu membawa jam gitu Jam yang udah jam model klasik gitu teman-teman Jadi dia selalu membawa kemana-mana Sepertinya ini ada sebuah ingatan Yang bakalan nanti diungkap Di season 5 kali ini Jadi si Rion ini sepertinya mempunyai rahasia juga Yang akhirnya nanti mungkin rahasia ini Akan menjadi tujuan mereka nanti akan bergabung Dan bersama-sama untuk mengalahkan musuh di season 5 kali ini teman-teman Terus yang scene yang bikin Selakim sedih Dan bener-bener aduh pokoknya kepikiran banget deh Itu adalah scene dimana si Hari dan juga si Kang Lim Itu dihadapkan dengan dua wanita Ini jadi ada si Hari di sebelah kiri Tapi si Kang Lim menghadap ke belakang gitu Jadi Hari ada berdiri di punggungnya si Kang Lim Lalu Kang Lim malah melihat ke arah si Conga Tapi di saat itu itu tiba-tiba scene-nya berubah Entah ini apakah karena si Kang Lim memilih si Conga Si Hari tiba-tiba mengeluarkan air mata Dan dia masuk ke dalam jurang Karena mungkin diserang gitu teman-teman Ataukah ini ada scene yang bener-bener berbeda gitu Jadi bener-bener tidak ada hubungannya Dengan scene yang tadi bertiga cinta segitiga itu teman-teman Untuk karakter utamanya udah dipastikan ada Rion Jubi, Ga Eun, Kang Lim, Shimbi, Hari, Gembi, Duri, dan juga Hyonu teman-teman Nah kalau untuk kemunculan yang lainnya Seperti Gwito Hyon dan juga Ian Kalau setelah kimyakin mereka bakal muncul teman-teman Tenang aja tapi mungkin tidak di semua episode Jadi mungkin mereka bukan karakter utama Namun mereka pasti tetap akan ada cerita tentang mereka gitu teman-teman Jadi pokoknya kita nantikan aja Untuk tayang perdananya yaitu tanggal 30 Maret 2023 ini di Korea Nah buat teman-teman semuanya yang punya pendapat yang lebih Atau yang beda yang lain yang mungkin bisa kita diskusikan Teman-teman bisa tulis di komen di bawah ini ya Di video ini nanti selakim bakal bacain Atau selakim bakal juga bahas di video berikutnya Kalau selakim sedikit curiga sih Conga ini jangan-jangan adalah suruhan dari makhluk teman-teman Karena ada satu scene itu dia tiba-tiba membuka matanya Lalu setelah itu ada juga makhluk yang mempunyai scene yang sama Jadi tiba-tiba habis menutup mata terus dia membuka matanya Jadi selakim yakin apakah si Conga ini adalah siluman teman-teman ya Ataukah seperti si Hiwon gitu Tapi yang pastinya dia didatangkan untuk merayu atau menggoda si Kang Lim Kalau menurut selakim dia adalah pengusir makhluk yang terhebat Dan dia bakal menemukan rahasianya ini Karena selakim yakin si Kang Lim ini bakal menemukan jati diri Dan juga ingatan yang hilang di season 5 ini Jadi makanya mungkin akan ditakutkan oleh makhluk-makhluk yang lain Dan juga kelompok Guido Karena Kang Lim akan memiliki kekuatan yang terkuat teman-teman Jadi semuanya ini pada berlomba-lomba ingin banget untuk mengalahkan si Kang Lim Nah oleh karena itu mungkin mereka itu mengirimkan si Conga ini Nah tapi juga ada teori yang mengatakan Kalau si Conga ini adalah adik kandung dari Guido Hyun yang sudah reinkarnasi gitu Jadi udah hidup kembali Karena diambil sama makhluk Jadi mungkin sepertinya udah meninggal Nah mungkin apakah si Conga inilah reinkarnasi dari adik kandung Guido Hyun Jadi malahan mereka berdua ini nanti akan bersatu untuk melawakan si Kang Lim Jadi dua kakak adik ini melawan si Kang Lim Yang satu karena waktu di season 4 kan si Guido Hyun Seolah-olah dia mau membantu si Hari Padahal dia mau mencuri gospel si Hari kan Nah untuk yang season 5 ini apakah ada twist cerita Jadi bakalan dibalik malahan yang si Kang Lim Yang bakal dirayu atau digoda oleh satu cewek ini Yang nanti bakalan akhirnya akan menjadi konflik dengan si Hari Jadi mudah-mudahan jangan berantem deh Pokoknya berdua ini padahal udah so sweet banget Stella Kim berharap juga mereka bakal akur-akur aja Jadi semuanya stay tune aja Tentunya di channel Stella Kim Bye-bye semuanya Sampai jumpa Sarangnya ya Mua 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 Terima kasih.